Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan ringkasan syarah hadis Arbain an-Nawawi. Hadis 12, meninggalkan yang tidak bermanfaat dari Abu Hurairah Rodialohu Anhu, dia berkata, Rasulullah solalohu alaihi wa salam pernah bersabda, sebagian tanda dari baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan, diriwayatkan Tirmidzi dan lainnya, status hadis dan takrijnya sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor 2317, Ibnu Majah, nomor 3976, dan selainnya. Kedudukan hadis. Hadis ini merupakan landasan dalam bab adab. Pelajaran yang didapat dari hadis, termasuk sifat-sifat orang Muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesiasiaan dan merupakan pertanda kelemahan iman. Anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri bagi dunia maupun akhirat. Ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Terima kasih telah menonton!